Yang melaporkan adalah inisial HR, kemudian untuk korban adalah IFR. Ya, lanjut yang dilaporkan, yang dilaporkan atau yang diduga melakukan adalah DS. Di rumahnya pada saat itu setelah pulang, viral kan, rame, terus dia tiba-tiba ngeliat video, dia lihat, dia selat, dia pikir-pikir. Aduh, kok gue memalukan sekali kan? Jadi akhirnya ada rasa dirinya tidak terima dengan keadaan itu, bahwa kenapa pada saat itu dia tidak mampu melawan. Cuman kan memang mentalnya akhirnya terlihat jatuh sekali kan, makanya akhirnya dia tidak melawan. Ya, menurut gue itu adalah manusiawi, dia tidak melawan itu manusiawi, karena ada rasa takut, ada rasa malu gitu ya di dalam keadaan itu. Nah, kalau kita bicara terus lalu dia mempermasalahkan lagi, ya artinya dia ingin mempermalukan dirinya kembali, kan begitu kan? Dia ingin mempermalukan dirinya kembali, seperti apa nanti proses hukum yang sudah dilaporkan, ya kita tunggu. Oh, untuk masalah itu, nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu, karena saya lihat ini arahnya sudah kejawabannya. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu waktu ketemu waktuan, saya akan kasih jawaban dan juga respon. Kalau di Indonesia itu kalau ada ide-ide begitu, nanti direkayasa seseorang akan agar membantah gitu. Secara ahli, sesama ahli hukum itu, kamu ngomong gitu, kamu ngomong gitu, gitu. Sehingga kelihatannya akan terjadi pertempuran opini lagi, kayak gitu. Sudah cetohi lho-lho, muncul juga. Iya, iya, iya. Pengacara yang ngihil, begitu itu. Wah, 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 padahal gak dimintai bantuan. Jangan suka ngancam-ngancam orang di panggung, setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan, kan gak bagus dia. Karena itu kan kita punya datangnya kita dari sana gitu, saya pikir. Nah, kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu. Maksudnya, ditanya saya orang mana. Saya lahir di Makassar. Nenek saya orang Jenny Ponto. Saya bela Makassar dari tahun 90, prapon-pon. Semua orang di Makassar yang ada pada zaman saya tahu sangat. Bila saya pendatang itu, saya gak peduli. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau mengajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum. Bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini ya. Aduh, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke, ya. Nah, si orang tersebut yang diundang sama FA tersebut gitu ya, yang diajak sama FA untuk melakukan konversi persi tersebut, jelas mengatakan bahwa saya yakin, atau saya kurang lebih kata-katanya begitu, saya yakin dia tidak paham. Nah, gitu kan. Dia mengucapkan bahwa Densu tidak paham tentang adat istiadat atau suku daripada yang dia sebutkan itu gitu. Artinya, kalau tidak paham, maka itu dilakukan oleh seseorang atas dasar kealfaan. Kalau atas dasar kealfaan atau ketidaktahuan, maka tidak ada mensreah, tidak ada niat jahat, tidak ada unsur pidana di sana. Karena tidak ada mensreahnya. Karena gini, tiraninya hukum di Indonesia itu, itu berdasarkan mensreah, berdasarkan niat. Ada niat jahatnya nggak sih? Ada niat untuk menguntungkan diri sendiri nggak sih? Ada niat untuk merugikan orang lain nggak sih? Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh seseorang, tanpa sengaja dilakukan, nggak begitu kan? Apakah itu ada tindak pidana? Tentu tidak, karena tidak ada mensreah. Nah, jadi artinya di dalam preskon tersebut, jelas sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pelaporan terhadap densu tersebut akan berujung sia-sia. Dan tidak ada hasilnya gitu. Artinya tidak akan mempidanakan densu. FA ini, kalau di media itu kan terlihat, wah gagal sekali kan? Ngancam-ngancam orang, nunjuk-nunjuk orang, apa segala macam. Dia kan sudah biasa itu begitu. Ya, kalau dia ingin menunjukkan galak-galakan doang, harus dia diseimbangkan tuh. Ketika dia berbicara di depan media, di depan publik, dia tunjuk-tunjuk orang, ya kan? Dengan kehidupan sehari-hari ini, dia harus sama dong gitu. Jadi, kalau memang dia tunjuk-tunjuk orang di depan preskon, di depan media, maka dia pada saat di depan orang, dia juga harus lakukan hal yang serupa gitu. Laporan kasus sedugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkerang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Matrojaya. Agus melaporkan pemilik yayasan peduli kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwino Fianti alias Tehnovi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB6330 sekian. Polda Matrojaya Pada 19 Oktober, Benar Polda Matrojaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik ujar Kabitumas Polda Matrojaya, Kombes Pol Adik Ari Syam Indradi kepada wartawan. Jadinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi telapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening telapor ujar Adik. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Adik. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan telapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa di fitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangku Sumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah youtuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Navianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim namun berujung kistru soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Navianti yang sudah memberikan bantuan disitu dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Navianti mengungkap kekecewanya dilansir dari akun sagre pribadinya. Dalam unggahan itu Prati mengungkapkan penyesalannya berbuat baik meski diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Navianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian Pratiwi Navianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tengah melaporkannya buat apa balas dendam orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya tulis sebiah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Navianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan dilansir dari akun sagramnya Ad Pratiwi Navianti Dalam satori terbarunya Pratiwi Navianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak Pratiwi Navianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa jika tidak ada yang menganggapmu musuh itu berarti kamu tidak terlalu penting jelasnya.